Ternyata Iwan sudah menyadari bahwa kuntilanak tersebut telah mengikuti mereka sejak dari pos kuburan kuda. Iwan tidak habis pikir, kok bisa-bisanya kuntilanak tersebut mengikuti mereka? Oh mamah, obrolah malam Jum'at. Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya disini dan di episode kali ini. Lagi-lagi gue akan membahas mengenai cerita horor di gunung. Setelah dua video sebelumnya, gue sempat membahas cerita horor nyata di beberapa gunung. Di video gue yang ini dan ini. Untuk kali ini, ceritanya sendiri dialami oleh Ian Irawan ketika mendaki Gunung Ciremai bersama dengan teman-temannya. Ceritanya dikisahkan di Instagram Ian Irawan 2106 yang diposting melalui Instagram Gunung Mistis. Gunung Ciremai sendiri membentang di tiga wilayah kabupaten. Mulai dari Majalengka, Kuningan, hingga Cirebon. Gunung ini memang terkenal dengan keindahan alamnya. Makanya tidak heran, gunung ini akan cukup memikat bagi para pencinta alam. Akan tetapi, dibalik keindahannya, gunung ini menyimpan berbagai ragam kisah misteri. Mulai dari suara gamelan, kemudian kakek berbaju putih, hingga kuntilanak. Dan untuk sosok yang terakhir ini, sangat erat kaitannya dengan cerita yang akan gue ceritakan sebentar lagi. So, langsung saja tidak usah lama-lama. Berikut adalah ceritanya. Sebelum gue lanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Dan juga tekan tombol lonceng di sebelahnya, agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video kami. Selamat menyaksikan. Cerita ini dialami oleh Ian Irawan ketika mendaki Gunung Ciremai via Linggarjati pada tahun 2008 silam. Pada kala itu, Ian Irawan bersama 10 orang temannya berangkat dari Jakarta menuju Kuningan pada pukul 8 malam dengan menggunakan bus Satya Negara. Jadi, untuk informasi buat kalian, 10 orang itu terdiri dari 7 pria dan 3 wanita. Dan dari semua yang mengikuti pendakian pada malam itu, hanya satu orang saja yang pernah menaiki Gunung Ciremai via Linggarjati. Dan orang tersebut bernama Iwan. Sementara yang lain, belum pernah mendaki Gunung Ciremai via Linggarjati, termasuk si pembuat cerita. Singkat cerita, sampailah mereka di pertigaan Cilimus Linggarjati pada pukul 2 pagi. Pada saat itu, mereka semua tidak langsung menuju ke base camp, melainkan menuju rumah Ma Emo. Jadi, Ma Emo ini adalah salah satu sesepuh di desa tersebut. Beliau sangat ramah terhadap pendaki. Mereka semua beristirahat di rumah Ma Emo untuk melakukan persiapan pendakian esok paginya. Well, sebelum gue lanjut, gue notice sedikit bahwa rumah Ma Emo ini sangat erat dengan kesimpulan cerita pada nantinya. Kesokan paginya, diawali dengan doa. Mereka akhirnya berangkat untuk menuju puncak Gunung Ciremai. Singkat cerita, mereka sampai puncak Gunung Ciremai dengan mulus. Itu terjadi kendala apa-apa. Setelah puas berfoto-foto, mereka memutuskan untuk turun dari puncak gunung untuk menuju pos pengasinan. Sesudahnya sampai di pos pengasinan pada pukul 9 pagi. Mereka mendirikan tenda di pos tersebut. Kurang lebih satu jam sesudahnya, cuaca yang cerah tiba-tiba berubah menjadi hujan deras. Akibatnya, persiapan perjalanan untuk turun pun menjadi terlambat. Dikarenakan jalur yang sangat curam dan licin. Mereka akhirnya terus melanjutkan perjalanan walau cuaca masih gerimis. Mereka sampai di pos kuburan kuda tepat jam 6 sore. Bertepatan dengan Azan Maghrib. Ian Irawan beserta Tini, salah satu pendaki wanita. Pada kala itu secara tidak sengaja melihat sosok kakek-kakek memakai pakaian serba putih dari kejauhan. Ian yang penasaran mencoba mendekati sosok kakek-kakek tersebut. Tapi, apa yang terjadi? Setelah didekati dan disenter, ternyata sosok kakek tersebut hanyalah batang pohon yang sudah tumbang. Dan mulai dari sinilah kejanggalan dan keanehan yang tidak pernah mereka pikirkan akan mulai terjadi. Setelah melewati pos kuburan kuda beberapa meter, tiba-tiba Keisha, salah satu wanita yang ikut pendakian, mulai kejang-kejang dan merontah-rontah. Semua orang menjadi cukup panik. Melihat hal tersebut, Iwan langsung mengambil inisiatif untuk memegang kaki Keisha dan merebahkan badannya ke tanah yang agak datar. Dan setelah diobati, akhirnya Keisha mulai sembuh kembali dan dia bisa melanjutkan perjalanan walau harus dikendong. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jalan yang bercabang ke kiri atau ke kanan. Setelah sempat bimbang, akhirnya mereka semua memutuskan untuk melewati jalur kiri hingga akhirnya bertemu dengan pohon yang sangat besar. Baru jalan beberapa meter, mereka kembali menemukan pohon yang sangat besar tersebut. Jalan beberapa meter lagi, mereka kembali menemukan pohon besar tersebut. Sungguh sangat membingungkan mengapa mereka terus-terusan menemui pohon yang sangat besar tersebut yang artinya mereka hanya berputar-putar saja di sekitar tempat tersebut. Ian yang sudah mulai kelelahan, sangat kaget ketika melihat jam tangannya karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Keisha tiba-tiba saja menangis hingga akhirnya membuat mereka kembali panik. Iwan seakan-akan bisa dibilang sebagai man of the match pada kali ini. Ia lagi-lagi menghampiri Keisha menanyakan mengapa ia menangis. Rupanya, Keisha sudah tidak tahan dengan situasi yang dialaminya ini. Gue udah gak tahan Wan, gue takut, ucap Keisha. Ucapan tersebut membuat mereka terdiam sejenak dan akhirnya mereka melakukan doa bersama agar segera diberi petunjuk oleh yang maha kuasa. Ian Irawan kali ini mencoba menjadi leader. Selama setengah jam, ia berputar-putar hingga akhirnya ia cukup curiga dengan adanya sebuah jalan yang tertutup dengan ilalang. Benar saja, setelah memberanikan diri menerobos jalan tersebut, akhirnya mereka sampai di ladang perkabunan warga dan dapat keluar dari hutang setelah sekian lama tersesat. Akhirnya, mereka semua sampai di pos Cibunar. Ian Irawan yang kelelahan pun akhirnya istirahat dengan merebahkan dirinya sambil menatapi langit yang indah pada malam itu di pos Cibunar. Baru juga istirahat sebentar. Tiba-tiba, ada suara tertawa yang sangat mengganggu. Disertai, penampakan sosok seperti kuntilanak yang sedang terbang melewati Ian Irawan. Ian Irawan yang melihat hal tersebut, walau tadinya ingin istirahat di pos ini, langsung mengajak bergegas kawan-kawannya untuk segera cabut ke base camp. Akhirnya, mereka semua selamat sampai di base camp pada pukul 2 pagi. Luar biasa, ini pengalaman turun gunung terlama dari pukul 10 pagi sampai 2 pagi, Gumam Ian dan Iwan. Mereka semua singgah dulu di rumah Ma Emo untuk bersih-bersih dan sekalian prepare. Esok harinya, mereka semua menceritakan pengalaman-pengalaman aneh yang dialami ketika mendaki gunung Ciremai tadi malam. Mulai dari melihat kaki-kaki berbaju putih, tersesat hingga kuntilanak terbang. Ternyata, Iwan sudah menyadari bahwa kuntilanak tersebut telah mengikuti mereka sejak dari pos kuburan kuda. Ian tidak habis pikir, kok bisa-bisanya kuntilanak tersebut mengikuti mereka? Mendengar hal tersebut, Kesia pun akhirnya jujur bahwa pada malam saat camp di pos penghasinan, tiba-tiba ia mengalami datang bulan dadakan. Setelah mengganti pembalut yang baru, pembalut bekasnya tertinggal di pos penghasinan dan belum sempat dibersihkan darahnya. Sontak, anak-anak kaget dengan pengakuan Kesia. Ma Emo pun ikut turut berkomentar, bahwa, pantas saja, penunggu gunung Ciremai marah hingga kalian sempat disasarkan berjam-jam. Untung saja, kalian masih bisa selamat. Ujar Ma Emo. Well, itu dia geng. Cerita horror atau kisah mistis yang dialami oleh seorang pendaki gunung Ciremai via Linggarjati. Dan kalau menurut gue, cerita ini mempunyai hikmah yang cukup dalam ya. Yaitu, jangan pernah membuang sampah sembarangan di gunung. Dan juga, khususnya untuk wanita, persiapkanlah mental dan peralatan kalian. Agar ketika suatu waktu, bila datang bulan mendatangi kalian, maka kalian memang sudah mempersiapkannya secara matang. Dan kalau gue boleh mencerna sedikit dari ceritanya, memang sepertinya ia dan kawan-kawan ini sempat frustasi. Ketika mereka tersesat cukup lama, bahkan ketika mereka mendengar dan juga melihat penampakan dari sosok penunggu gunung Ciremai ini. Demikian video mamat obrolan malam Jumat pada kali ini. Jika kalian mempunyai saran, maupun kritik, atau bahkan ingin menceritakan pengalaman-pengalaman horror nyata kalian, silakan komen saja di bawah, atau bisa DM Instagram kami. Lagi-lagi intinya kalau menurut gue, perbanyak berdoa selalu memohon perlindungan dengan yang di atas, dan juga tetap berani. Oke, thank you for watching our video. Don't forget to subscribe, like, dan juga comment. Dan juga tonton video-video kita lainnya. Ciao! Sampai jumpa!